Rahasia istana terlarang jelit 33. Mungkin saja untuk menghindari pengawasan serta perhatian orang lain, tadi aku saksikan di antara kelopak matanya terdapat bekas air mata, mungkin saja ia sedang berdoa sesuatu di depan malaikat suci, setelah budak itu munculkan diri di tempat ini, mungkin saja si naga sakti berlengan delapan toa bok cheng juga berada di sini, Mari kita cari orang shitu untuk diajak berbicara, pada masa yang lalu kami pernah menaruh salah sangka terhadap diri toa ko, kami anggap kau telah membaktikan diri terhadap perkampungan pekhoa san chung tapi sekarang hubungan toa ko dengan sen bok hong telah diketahui oleh setiap umat manusia yang ada di kolong langit, budak tersebut menaruh sifat kurang hormat terhadap diri toa ko, Sudah tentu kita harus menegur diri toan bok cheng yang kurang keras mendidik anak muridnya, sudahlah, toh orang lain tiada hubungan apapun kenapa mereka harus menghormati kita tu kiu masih mencoba membantah tapi seng pat segera mengeditkan matanya untuk mencegah ia berbicara lebih jauh Rupanya si toa jin penjaga kubil itu sudah terbiasa melihat orang sekeok ataupun berkelahi, ia sangat menjaga diri sendiri dan sedikit pun tidak melirik atau memperhatikan ketiga orang itu Apakah malam ini kita akan tinggal di atas puncak in wan hang ini tanya seng pat kemudian Sebelum siau ling menjawab, mendadak terdengar suara jawaban yang dingin dan ketus berkumandang datang, lebih baik kalian tetap tinggal di sini saja Ucapan yang muncul secara tiba-tiba ini sangat mengejutkan hati semua orang, baik siau ling maupun tiong ciu siang ku segera berdiri tertegun dibuatnya Siapa tuh kiu segera menghardik? Aku seorang pemuda kurus pendek berbaju hijau perlahan-lahan munculkan diri di dalam ruangan kuil Dengan tajam seng pet memperhatikan sekejap wajah orang itu, ia merasa walaupun wajahnya amat ganteng tapi kekurangan sifat kelaki-lakiannya Maka dia pun segera menegur, kami bersaudara sedang bercakap-cakap toh tiada sangkut lautnya dengan dirimu Mengapa saudara ikut menimbrung pemuda berbaju hijau itu tidak memperdulikan teguran dari seng pet Dengan sorot metu yang jernih ditatapnya wajah siau ling beberapa saat Kemudian serunya, apa sebabnya kau datang ke puncak Inwan Hang ini nadanya sangat akrab dan seolah-olah pembicaraan terhadap sahabat lama Bahkan terpancar jelas betapa besarnya perhatian orang itu terhadap diri siau ling Jago kita segera memperhatikan beberapa kejap ke arah sastrawan berbaju hijau itu Tetapi walau dipandang secara bagaimanapun ia tidak dapat mengingat-ingat siapakah gerangan dirinya Maka ia pun lantas bertanya, siapakah kau sungguhkah kau tidak kenal dengan diriku Lagi air muka pemuda tersebut mendadak berubah jadi amat sedih Tampaknya si agak kenal, tapi aku tak ingat kita pernah saling berjumpa di mana Itulah sebabnya kau pelupa Kenapa aku mengenali dirimu entah siapakah orang ini pikir siau ling dengan hati keheranan Kenapa ia paksa diriku untuk mengakui bahwa aku kenal dengan dirinya Sebelum ingatan itu lenyap dari pandangannya, tampaklah pemuda berbaju hijau itu tiba-tiba melepaskan kain hijau pembungkus kepalanya sehingga terlihatlah rambutnya yang halus dan panjang Ah 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 ah, adalah kau nona peli mendadak siau ling berseru tertahan Oh oh oh, sungguh payah aku mencarimu bisik gadis itu sambil mendekap wajahnya Seng Pat serta Tukiu yang menyaksikan kejadian itu diam-diam saling bertular pandangan kemudian berlalu dari ruangan kuil Tau jen penjaga kuil yang berada di samping mereka, mendadak memukul gemerang dan bersenandung lirih Kalau ada jodoh ribuan li pun akhirnya berjumpa Kalau tak ada jodoh bertemu muka pun tak kenal, siapa yang tulus berdoa pasti akan terkabul keinginannya Siau ling pun melangkah maju ke depan Kemudian tegurnya, nona, mengapa kau datang kemari kiranya orang yang baru saja datang bukan lain adalah pak hei kongen pekli pengadanya Perlahan-lahan pekli penglepaskan tangannya yang menutupi wajah, lalu menjawab Aku telah melakukan penguntilan sejauh ribuan li dan akhirnya berhasil temukan dirimu disini Aku bisa sampai di puncak inwan hang hanya disebabkan suatu ilam yang muncuk secara mendadak pikir siau ling di dalam hati Dari mana ia bisa menduga kalau aku bakal datang kemari karena berpikir demikian Maka ia bertanya kembali, sejak kapan nona datang kemari tengah hari tadi Ia merandek sejenak kemudian sambungnya Dalam hati kecilku masih terdapat banyak urusan yang hendak ku tanyakan kepadamu Tempat ini bukan tempat yang cocok bagi kita untuk berbicara Mari kita cari tempat pemondokan lebih dahulu Aku telah memesan sebuah kamar penginapan di puncak inwan hang ini sambung pekli pengcepat Tapi aku masih ada dua orang saudara Tidak mengapa, di dalam penginapan itu masih ada kamar kosong Mari aku membawa jalan untukmu Sambil putar badan ia kenakan kembali kain pengikat kepalanya Tiba-tiba siau ling merasakan bahwa si putri dari laut utara yang sudah terbiasa dimanja ini Ternyata jauh lebih matang daripada tempo dulu dan ia jauh lebih dewasa lagi Perpisahan selama beberapa bulan dirasakan bagaikan beberapa tahun saja Dalam pada itu pekli peng telah berjalan keluar dari dalam kuil dan menuju keluar Siauling segera menguntil dari belakangnya Setelah sampai di tempat luaran dengan tajam matanya memperhatikan kesekeliling tempat itu Tetapi bayangan tubuh Tiong Chiu Xiangku sama sekali tidak nampak Hatinya jadi tercengang Pikirnya kemana perginya kedua orang itu ingin sekali ia berteriak memanggil Tetapi setelah ucapannya meluncur keluar mendadak ia telan kembali Pekli peng mempercepat larinya menuju ke arah sebuah rumah gubuk di sebelah selatan Terpaksa siauling harus mempercepat langkah kakinya mengikuti di belakang gadis itu masuk ke dalam kamar Rumah penginapan yang ada di sana tujuannya hanya digunakan sebagai tempat untuk berteduh dari hujan Bagi para pesiarah yang mengunjungi kuil tersebut Tentu saja tiada pelayanan yang bagus dan pantas Ketika siauling masuk di dalam rumah penginapan tadi tiada seorang pun yang menyapa Dengan mengikuti di belakang pekli pengakhirnya Sampailah pemuda kita di dalam kamar Ruangan telah diterangi oleh cahaya lilin Seorang gadis berbaju hitam yang berwajah serius dan keren telah berada di dalam ruangan itu lebih dulu Siauling jadi keheranan Pikirnya, bagus sekali Kenapa mereka berdua bisa berada jadi satu Sementara pekli peng telah berpaling memandang sekejap ke arah siauling Kemudian ujarnya, kalian tentu sudah pernah saling bertemu Bukan ketemu sih pernah beberapa kali pikir siauling di dalam hati Cuma berbicara belum pernah satu kalipun Ia pun menjurah dan berkata Kenapa Toan Bok Loo Chiampoet tidak ikut serta suhuku sahut darah berbaju hitam itu sambil tundukan kepalanya rendah-rendah Berkat pertolongan dari nona pekli Beliau berhasil loloskan diri dari bokongan orang Oh kiranya karena peristiwa tersebut mereka jadi saling kenal kembali pemuda kita membatin Bagaimanakah keadaan Luka Toan Bok Loo Chiampoet Terima kasih atas perhatian dari Siaul Tai Hiap Setelah menelan obat mujarab pemberian nona pekli Sekarang ia sudah tidak menguatirkan lagi keadaannya Dua kali ia bercakap-cakap dengan Siauling Namun tak pernah kepalanya mendengak untuk memandang ke arah si anak muda itu Mendadak pekli pemenimbrung dari samping Walaupun keadaan Luka yang diderita Toan Bok Loo Chiampoet sudah tidak menguatirkan Tapi ia masih membutuhkan banyak istirahat Karena itulah ketika ia lihat aku melakukan perjalanan seorang diri Maka diutuslah nona Toan Bok untuk menemani diriku Aneh, ia sebut Toan Bok Cheng sebagai gurunya Kenapa ia sendiri pun si Toan Bok pikir Siauling Meski dalam hati menaruh curiga tapi ia tidak bertanya lebih jauh Sementara itu pekli pemenimbrung selesai mengucapkan kata-kata itu Matanya menatap wajah Siauling tajam-tajam untuk menantikan jawabannya Siapa tahu si anak muda itu hanya repot dengan jalan pikirannya sendiri lupa untuk menjawab Melihat pemuda itu tak mau menjawab Pekli pemenimbrung segera mendegus dingin tegurnya Hei, kenapa kau tidak menjawab seolah-olah ia baru mendusin dari impian Siauling Berseru tertahan dan berkata, aaa, nona sedang mengajak aku berbicara dalam ruangan ini Hanya kita bertiga sedang aku tidak mengajak nona Toan Bok berbicara Kalau bukan ajak kau berbicara lalu aku ngomong dengan siapa-apa yang ingin nona bicarakan Semestinya kau bertanya kepadaku, bagaimanakah kehidupanku selama beberapa waktu terakhir Siauling menghela nafas panjang Aaa, karena harus menolong Caihen, nona telah menyalahi peraturan perguruan Tapi kau pun harus tahu bahwa ayahmu merasa amat sedih karena kepergian nona ini Sekarang ia sedang berusaha keras untuk mencari jejak nona Pek Lipeng memandang sekejap ke arah gadis berbaju hitam itu Bukannya menjawab ia perlahan-lahan duduk di atas kursi Gadis berbaju hitam itu bukan seorang manusia yang bodoh Menyaksikan keadaan tersebut ia segera berkata lirih Kalian berdua berbicara lah Aku akan siapkan sedikit makanan dan minuman bagi kalian berdua Aaa, cukup suruh pelayan saja siapkan Masa kita mesti merepotkan nona gadis berbaju hitam ini tidak menjawab Begitu selesai berkata ia lantas keluar dari ruangan Sebelum Siauling selesai berbicara bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Dengan begitu dalam ruangan pun tinggal Pek Lipeng serta Siauling berdua saja Dengan pandangan metu yang jeli, Pek Lipeng menatap wajah Siauling tajam-tajam Rupanya ia ingin menemukan sesuatu dari balik wajah si anak muda itu Siauling yang dipandang secara demikian jadi gelisah dan tidak tenang Dan ingin menegur tetapi secara mendadak tampaklah Pek Lipeng menutup wajahnya Dan jatuhkan diri ke atas pembaringan sambil menangis terseduh-seduh Menyaksikan kejadian itu pemuda Siauling jadi tertegun Buru-buru ia dekati gadis itu sambil berkata Nona melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan demi diriku Chai He bukannya tidak tahu Pek Lipeng mendadak tertawa Sejak kecil aku dibesarkan di dalam istana es dengan pelayan yang tak terhingga banyaknya Kini setelah aku berkelana seorang diri di dalam dunia persilatan Luntang lantung sebatang kera Masa satu orang yang mengurusi diriku pun tak ada Sejak kecil ia sudah terbiasa dimanjakan Tapi karena ingin menemukan Siauling dengan susah payah Dan tak mengenal lelah ditempuhnya perjalanan dengan seorang diri berkelana di dunia Kangong Siapa tahu setelah bersusah payah dan berhasil menemukan kembali idaman hatinya Sikap serta pengertian yang diberikan kepadanya tidak seimbang dengan pengorbanan yang telah diberikan Hal ini tentu saja menyedihkan hatinya Nona, aku pun tahu sampai dimanakah penderitaan yang dialami dirimu Tetapi Chai He, mendadak Pak Lipeng bangun duduk Sambil menyekai rematanya selanya Mau apa kau datang kemari Siauling ingin menjawab Tapi belum sempat ia berkata Pak Lipeng sudah keburu berkata Bukan kau naik ke puncak Inwan Hang untuk mencari diriku Di mana aku bisa tahu kalau kau berada di sini Batin si anak muda itu di dalam hati Tetapi ketika menyaksikan wajahnya penuh mengharapkan jawaban yang enak didengar Maka dengan keraskan hati ia pun menyahut Sedikit pun tidak salah Aku memang datang kemari untuk mencari diri Nona Pekli pengkontan tertawa gembira setelah mendengar jawaban itu Kalau begitu Kasti amat rindu kepada kubukan Ia merandek sejenak Dan sambungnya kembali Meskipun banyak penderitaan yang telah kurasakan Tetapi ada senangnya juga melakukan perjalanan seorang diri di dalam dunia kangong Ia gembira karena salah mengira aku datang kemari Karena hendak mencari dirinya pikir pemuda itu dalam hati Agaknya aku boleh mengatakan duduk perkara yang sebenarnya Karena itu ia pun balik bertanya Dan Nona sendiri mau apa datang kemari Dari mulut orang lain aku mendengar bahwa di atas puncak Inwan Hang Terdapat kuilin wan bio yang khusus ditujukan bagi orang yang minta jodoh Karena itu sengaja aku datang kemari untuk memanjatkan doa Eeei, sungguh tak nyana aku benar-benar berhasil temukan dirimu di sini Rupanya ia merasa jawabannya terlalu membuka rahasia hatinya Seluruh wajahnya kontan berubah jadi merah padam dan kepalanya tertunduk rendah-rendah Xiao Ling terkesiap mendengar ucapan itu Pikirnya, mati aku sungguh tak terkira olahku bahwa kata-kata menghiburku bisa membuat ia tersenyum gembira Ucapan yang bernada dingin dapat membuat ia menangis terseduh-seduh Kalau begitu rasa cintanya terhadap aku sudah tertanam dalam sekali Apa yang harus aku lakukan Ia merasa hatinya jadi murung dan kesal Dengan alis berkerut ia segera membungkam dalam seribu bahasa Perlahan-lahan pekli pengturun dari atas pembaringan Setelah menuang secawan air teh yang angsurkan cawan itu kehadapan Xiao Ling sambil ujarnya lembut Sebelum berjumpa dengan dirimu Seringkali aku berharap agar aku bisa menunjukkan sikap yang hangat dan mesra setelah berjumpa dengan dirimu Agar kau merasa gembira dan senang bisa berkumpul dengan diriku Aai siapa tahu setelah berjumpa dengan dirimu Aku malah ngambak sampai air teh pun lupa dihidangkan Seraya berkata ia angsurkan cawan teh tadi ke tangan Xiao Ling Beberapa patah perkataannya barusan bukan saja menunjukkan kepolosan serta sifat kekanak-kanakannya Bahkan memperlihatkan pula keterbukaan serta sikap jujurnya yang tidak dibuat-buat Xiao Ling segera merasakan dadanya seperti terhantam martil yang sangat berat Hatinya tergetar keras Pikirnya ucapan gadis ini begitu jujur dan terbuka sedikit pun tidak menyembunyikan perasaan hatinya Entah bagaimanakah sikapku di kemudian hari terhadap dirinya Terdengar pekli pemberkata lagi dengan suara lembut Untuk datang kemari kau telah melakukan perjalanan naik turun bukit Aku rasa kau tentu haos sekali bukan Xiao Ling meneguk air teh itu setengah Lalu panggilnya sambil tertawa Nona, apa kau panggil aku Nona baik? Aku pun akan mengenal dirimu sebagai Xiao Siang Kong Benar, sudah sepantasnya kalau kita saling menyebut dengan panggilan begitu Tidak, aku tidak setuju kenapa kalau kita saling mengenal dengan sebutan begitu Bukankah hubungan kita terasa makin jauh lalu musti memanggil Nona dengan sebutan apa Pekli pengtermenung dan pikirnya sebentar Kemudian sahutnya Sewaktu aku masih berada di Laut Utara Ayah Baginda serta Ibu Permaisuri selain sahut aku sebagai pengjiyeh Bagaimana kalau kau pun mengenal aku dengan sebutan tersebut Diam-diam Xiao Ling menghela nafas panjang Pikirnya, aku harus berusaha untuk menasehati dirinya agar mau pulang ke rumahnya Setelah mengambil keputusan demikian Ia pun lantas memanggil Pengjiyeoha, sungguh edah dan menarik sebutanmu itu teriak pekli pengkegirangan A-a-a-i, ucapan Ibu Permaisuri sedikit pun tidak salah Dahulu aku selalu tak mau mendengarkan perkataannya Sekarang kalau diingat kembali Aku benar-benar merasa bahwa setiap patah katanya memang tepat dan sangat bermanfaat Apa yang pernah diucapkan ibumu Ibu bilang lunak bisa tundukan keras Seorang gadis harus memiliki kehalusan budi serta kelembutan sikap Hanya sikap yang lemah lembut dapat mengembirakan hati Seng Kekasih Ehem, pastilah dia sangat nakal sewaktu berada di dalam istana S Sehingga ibunya yang kewalahan harus mengucapkan kata-kata seperti itu agar ia mau lebih pendiam Sungguh tak nyana ia malah menganggapnya sungguhan Berpikir sampai di sini dia pun terbayang kembali akan tujuannya untuk memasuki istana terlarang Ia tahu tugasnya kali ini bakal menemui banyak kesulitan serta marah bahaya Daripada kedua orang gadis itu dibawa serta maka pemuda ini pun mengambil keputusan untuk berusaha memaksa ia kembali ke sisi paktian cuncu Sementara ia masih berpikir, mendadak terdengar peklipeng berkata Ehem kau panggil aku pengjie Lalu sebutan apa yang harus ku pergunakan untuk memanggil dirimu sesuka hatimulah peklipeng tertawa manis Kau lebih tua dua tahun dari diriku Aku panggil kau dengan sebutan to aku saja katanya Baiklah panggil saja aku to aku Baik kalau begitu mulai detik ini aku akan panggil dirimu to aku Aku berbicara sampai di sini mendadak gadis itu mulai menggerakkan tangan dan badannya Di bawah cahaya lampu lilin ia pun mulai menari Siaweling yang menyaksikan kegembiraan yang diperlihatkan gadis itu sudah kelewat batas sehingga lupa keadaan Kontan ia berdiri tertegun dibuatnya Setelah menari beberapa saat lamanya mendadak peklipeng menghentikan gerakannya dan berkata To aku, mendadak aku teringat satu persoalan Persoalan apa mari kita pergi ke kuilin Wanbyo untuk memberikan kaul-kaul apa Ketika bersembah yang di dalam kuilin Wanbyo tadi Dalam hati aku telah berjanji Bila mana to aku berhasilku jumpai Maka aku harus pergi ke kuil lagi untuk membayar kaul Yang mau kaul teh kamu Kenapa mesti pergi bersama aku Pikir si anak muda itu di dalam hati Kendati punya pikiran begitu Namun ia tak tega untuk mengutarakan keluar Dengan tangannya yang putih halus dan lembut itu Pekklipeng menggenggam tangan kanan Siaweling Kemudian ajaknya To aku, temanilah aku malaikat di dalam kuilin Wanbyo Benar-benar manjur sekali Siaweling tidak tega untuk menampik ajukan itu Terpaksa ia bangkit berdiri Sekarang juga kita ke situ tanyanya Lebih cepat membayar kaul aku rasanya lebih baik To aku, temanilah diriku pergi ke situ Baik dengan perasaan apa boleh buat Siaweling Segera melangkah keluar dari dalam ruangan Dengan wajah berseri-seri dan penuh kegembiraan Pekklipeng menguntil di belakang si anak muda itu Dan berjalan menuju keluar Tatkala kedua orang itu tiba di depan pintu kecil Kebetulan Seng Tohoyen penjaga kuil hendak melangkah keluar Tapi begitu melihat sepasang muda mudi itu berjalan mendatang Maka perlahan-lahan ia mengundurkan diri kembali ke tempat semula Pekklipeng langsung menuju ke depan meja sembahyangan Sambil berlutut mulutnya berkemak kemik Tiada hentinya Entah apa saja yang telah dia utarakan ketika itu Sebaliknya Siaweling dengan sikap termangu-mangu berdiri Di sisinya dan memandang sepasang arca pria desa dan gadis desa itu Tanpa berkedip Selesai berdoa Pekklipeng berpaling ke arah pemuda kita Sewaktu dilihatnya Siaweling tetap berdiri Tak berkutik Ia segera menarik tangannya sambil berkata Atau aku kenapa kau tidak jatuhkan diri berlutut Dan mengucapkan terima kasih kepada malaikat Jodoh sebenarnya si anak muda itu tidak ingin berlutut Tapi setelah menyaksikan air muka Pekklipeng yang diliputi penuh pengharapan Ia tak tega dan terpaksa jatuhkan diri berlutut di depan meja sembahyangan Dengan wajah riang gembira Pekklipeng kembali memberi hormat kepada patung arca tersebut Setelah itu baru bangkit berdiri dan berkata Sekarang mari kita kembali ke rumah penginapan selama ini Siaweling hanya memikirkan bagaimana caranya menasehati gadis ini Agar mau pulang ke rumahnya Terhadap kejadian di depan mati sedikit pun tidak ambil perhatian Setelah Pekklipeng menarik tangannya Siaweling baru tersadar kembali dari lamunannya Ia segera bangkit berdiri Baik, mari kita pulang sikap si anak muda ini Seketika melenyapkan rasa girang dan wajah berserisai dari Pekklipeng Perlahan-lahan ia membisik To'ako, rupanya kau mempunyai persoalan hati yang amat berat Tidak Siaweling segera menggeleng A'a'a'i To'ako kau tak usah membohongi aku Aku bisa mengetahuinya dari sikapmu Alismu selain berkerut dan wajahmu murung sekali Kalau kau tiada persoalan hati yang memberatkan dirimu Pastilah mereka tidak senang karena berjumpa dengan aku Sambil membereskan rambutnya yang awut-awutan Ia menghela nafas panjang sambungnya To'ako, tahukah kau apa yang kudoakan ketika berlutut di depan patung malaikat Tadi entahlah aku telah berdoa kepada malaikat agar kita bisa berbahagia selalu Aku pun telah bersumpah bahwa sejak hari ini aku akan selalu mendampingi diri To'ako, sedikit pun tak akan berpisah Siaweling jadi amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu Buru-buru serunya Ayahmu telah mengerahkan segenap jago lihai istana esnya untuk mencari jejakmu Andai katakah selain berada di sampingku Bukankah hal ini justru akan menggelisahkan ayahmu Walaupun Pek Lipeng masih muda dan sifat kekanak-kanakannya belum hilang Tetapi dia adalah seorang gadis yang amat cerdik Setelah termenung berpikir sebentar segera ujarnya Apakah kau takut aku jadi sengsara dan menderita karena mengikuti dirimu Paktian Cuncu memiliki ilmu silat yang lihai jago Kelas 1 anak buahnya pun tiada terhingga banyaknya pikir Siaweling di dalam hati kecilnya Sekarang ia telah mendendam terhadap diriku Seandainya suatu ketika ia berhasil mengetahui bahwa kau berada bersama-sama diriku Bukankah saat itu aku bakal dituduh Dan walaupun terjun ke sungai Wang Hao pun aku tak bisa menghilangkan tuduhan tersebut Yang ia selalu pikirkan hanyalah keselamatan dari Gak Siaw Cha Serta perjalanannya memasuki istana terlarang Karena itu terhadap cinta kasih Pak Lipeng yang begitu mesra dan hangatnya sama sekali tidak dirasakan Dalam pada itu ketika Pak Lipeng menyaksikan Siaweling termenung terus Teranpa mengucapkan sepatah katapun Ia segera tertawa dan berseru Sekarang aku sudah mengerti kau mengerti apa Bukankah kau takut menimbulkan kecurigaan ayahku Bila kau melakukan perjalanan bersama-sama diriku Walaupun hal itu merupakan salah satu alasan Tetapi yang terpenting adalah rasa rindu dan cemas dari ayah serta ibumu Setelah menyaksikan kau belum juga kembali ke rumah setelah pergi lama sekali Aku rasa nona pasti tak ingin disebut seorang anak yang tidak berbakti Bukan tidak usah khawatir Aku bisa menulis sepucuk surat dan mengutus orang pergi ke Pek He Untuk mengabarkan kepada ibuku bahwa aku sedang berpesiar di daratan Tionggo Andia pasti tak akan merindukan diriku lagi Siaweling menghela nafas panjang Letak istana S di Pek He jauh mencapai beberapa laksali Lagi pula sepanjang tahun selalu beku dan diliputi oleh salju abadi Apakah orang biasa sanggup untuk menemukan letaknya Tuh aku tiba-tiba Pek Lipeng berseru dengan alis berkerut Agaknya kau sangat membenci diriku Sehingga dengan pelbagai akal dan kera kau hendak mengusir diriku Bukankah begitu Siaweling gelengkan kepalanya dan kembali menghela nafas panjang Kecuali ayah ibumu sangat merindukan dirimu Kedatanganku ke Gunung Bugiaesan ini pun masih ada maksud tujuan lain Dan aku merasa tidak leluasa untuk membawa serta dirimu Apakah tujuanmu itu bolehkah diberitahukan kepada ku Siaweling tidak tega menyaksikan air muka Gadis itu diliputi kesedihan bahkan air matanya telah bercucuran Ia melirik sekejap ke arah Tojian itu lalu bisiknya lirik Pengjie mari kita keluar dulu dari sini Sambil bicara ia melangkah keluar terlebih dahulu Pek Lipeng segera membuntuti dari belakangnya Dalam sekejap mati mereka sudah tinggalkan kuil tersebut Setelah memandang sekelilingnya sekejap Pek Lipeng segera berseru Tuh aku di sekeliling tempat ini tiada orang lain Kau boleh mengutarakannya keluar pengjie Apakah kau pernah mendengar kisah mengenai istana terlarang? Agaknya ayahku pernah membicarakannya Nah, itulah dia Aku tak bisa membawa serta dirimu karena aku hendak memasuki istana terlarang Apakah anak gadis dilarang memasuki istana terlarang itu sih? Tiada larangan macam begini Jawab siauling sejujurnya Karena ia tak terbiasa membohong Kalau memang tiada larangan Apa salahnya kalau aku ikut serta di dalam perjalanan ini Setiap jago bulim yang ada di daratan Tionggoan Sama-sama berharap bisa memecahkan rahasia Yang menyeimbangi istana terlarang Apabila mereka sampai mendengar berita ini Niscaya orang-orang itu akan berbondong-bondong datang kemari Sebelum memasuki istana terlarang Kita sudah akan terancam oleh pelbagai ancaman yang membahayakan jiwa Apalagi di dalam istana terlarang pun penuh dengan alat rahasia yang hebat dan dasyat Selangkah saja kita salah mengambil jalan kemungkinan besar akan terancam Kepergian siauling kami ini adalah menempuh marah bahaya Mati hidup masih belum bisa diramalkan Mana boleh ku bawa serta dirimu Kalau memang demikian adanya Maka aku semakin bersikeras Tak akan tinggalkan dirimu Seorang diri seru penglipeng dengan tegas Kenapa kalau memang istana terlarang Diliputi banyak bahaya yang setiap saat bisa mengancam keselamatan jiwamu Mana aku boleh biarkan dirimu pergi menempuh bahaya seorang diri Aku akan tidak boleh Kenapa seru penglipeng dengan wajah serius Kalau kau memang sudik wanggap sebagai toakoku Maka sudah sepantasnya Kalau membiarkan aku ikut menderita di kalakah sedang sengsara dan gembira Tak kalakah sedang riang gembira Pengjie persoalan ini sama sekali Tiada sangkut pautnya dengan dirimu Kenapa kau harus turut serta menerjunkan diri ke dalam air keruh Tetapi toh antara toakoku dengan aku ada hubungan yang sangat terat Siauling jadi terkesiap setelah mendengar perkataan itu Ia segera menghentikan langkah kakinya Pengjie, toakoku, biarkanlah aku meneruskan kata-kataku tukas penglipeng dengan air matu jatuh bercucuran Siauling dibikin apa boleh buat Terpaksa ia mengangguk Baik katakanlah Tahukah kau apa sebabnya aku sebagai seorang gadis remaja Dengan seorang diri melakukan perjalanan sejauh beribu-ribu Karena hendak mencari diriku Hmm, kiranya kau sudah tahu Bukankah tadi sudah kau katakan sendiri Hingga jelas sekalipun orang lain juga akan mengerti dengan jelas Nah, itulah dia dengan susah payah Apakah aku berhasil menemukan dirimu Tetapi kau malah mengusir aku pergi Coba pikirlah apakah aku punya muka untuk menjumpai orang lagi Apakah aku punya muka untuk hidup di kolong langit lebih jauh Soal ini, soal ini Meskipun aku dibesarkan di daerah dingin yang sepanjang masa ditutupi salju Tetapi banyak sekali pelajaran agama serta sastra dari daratan Tionggoan yang pernah ku baca To aku kau pasti telah memandang diriku sebagai seorang gadis tidak genah yang rendah martabatnya Kau pasti memandang hina diriku Belum sempat Xiaoling menjawab Mendadak penglipeng telah putar badan dan lari pergi Dengan cepat Xiaoling mengejar dari belakangnya Dalam waktu singkat mereka sudah tiba di pinggir jurang Menyaksikan gadis itu lari terus ke ujung jurang dan sikapnya seperti mau loncat ke bawah Xiaoling jadi amat terperanjat buru-buru serunya Pengjie, jangan bergurau lagi kau berhenti dulu teriak penglipeng Xiaoling tidak berani membangkang, terpaksa ia menghentikan langkah kakinya Sambil berdiri di ujung jurang, perlahan-lahan penglipeng berkata To'ako, tahukah kau akan kisah cerita dari Kuilin Wanbio ini Seorang penebang kayu tua telah menceritakannya kepada ku Tebing Curam ini adalah tempat di mana sepasang muda-mudi itu menerjunkan diri ke dalam jurang Seandainya sekarang aku ikut meloncat ke dalam jurang Maka di dalam Kuilin Wanbio mungkin akan didirikan pula sebuah patung arca untuk memperingati diriku Hanya saja patung itu tidak didampingi oleh To'ako saja Xiaoling jadi amat cemas Pikirnya, sifat kekanak-kanakan dari gadis ini belum hilang Dalam malu dan gelisahnya mungkin saja ia benar-benar menerjunkan diri ke dalam jurang Bukan saja kejadian ini akan menyesalkan diriku sepanjang masa Bahkan akan mendatangkan pula pelbagai kesulitan bagiku Aku harus mengurungkan niatnya itu Karena berpikir demikian ia lantas berseru Pengjiit, cepat kembali Jangan ngacobelo lagi Tidak, aku bukan sedang bergurau Setiap patah kata yang ku utarakan kepada To'ako muncul dari hatiku yang murni Di hadapan malaikat aku telah mengangkat sumpah bahwa sepanjang masa akan selalu mengikuti dirimu Kalau To'ako menampik permintaanku ini, maka terpaksa aku harus terjun ke dalam jurang untuk memperlihatkan kesucian serta ketulusan hatiku Ucapannya begitu pedih dan menyedihkan membuat orang yang mendengar ikut beribah hati Siauling jadi semakin gelisah apalagi ketika dilihatnya gadis itu sudah makin menepi ke ujung jurang Tanpa berpikir panjang lagi ia segera teriak Cepat kemari, baiklah akan ku ajak dirimu untuk ikut serta sungguh mendadak penglipeng melompat ke depan dan menubruk ke dalam pelukan si anak muda itu Kesedihan yang semula menyelimuti wajahnya kontan lenyap tak berbekas berganti dengan senyuman penuhuri yang gembira Setelah berjanji tentu saja Siauling tak dapat mengingkarinya lagi, terpaksa ia mengangguk Sudah tentu sungguh, cuma, cuma kenapa aku hendak mengutarakan dulu beberapa buah syaratku Pertama, kau tak boleh ribut dan bikin gara-gara tanpa sebab Kedua, dalam segala hal kau harus mendengarkan perintahku Kalau kau berani melanggar syaratku itu maka janjiku akan ku batalkan pula Dalam penilaian Siauling sebagai seorang gadis manja yang sudah terbiasa disayang dan dicintai ayah ibunya semenjak kecil Di mana setiap harinya sudah terbiasa memerintahkan orang, syarat tersebut pasti akan menyulitkan dirinya Siapa tahu urusan ternyata jauh di luar dugaan si anak muda itu Dengan cepat tanpa berpikir panjang bahkan dengan wajah penuhuri yang gembira penglipeng segera menyahut Tentu saja aku akan menuruti setiap perkataan dari To'ako bagaimana dengan nona To'anbok itu Aku akan suruh dia pulang ke rumah untuk merawat luka dari pamannya Setelah merandek sejenak, tambahnya, To'ako, kapan kau hendak berangkat paling lambat besok pagi To'ako Bagaimana kalau kau kembali dulu ke dalam kamarku untuk beristirahat sejenak Tak usah, aku masih ada dua orang saudara yang datang bersama-sama Oh 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 Apakah Seng Pat serta Tukiu tidak salah dari mana kau bisa tahu Setiap kali berjumpa dengan orang aku selalu mencari berita mengenai diri To'ako Sudah tentu banyak hal yang ku ketahui Ia tertawa manis dan terusnya Aku akan segera siapkan bekalku Bila To'ako hendak berangkat segeralah memberi kabar kepadaku Setelah ku kabulkan permintaanmu Tentu saja tidak akan meninggalkan dirimu seorang diri Legakanlah hatimu penglipeng Tidak banyak bicara lagi Ia putar badan dan segera berjalan masuk ke dalam ruang penginapan Diawasinya bayangan tubuh penglipeng hingga lenyap dari pandangan Mendadak siauling merasa dalam hatinya secara mendadak muncul suatu perasaan burung dan kesal yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Ia menghela nafas panjang Perlahan-lahan pemuda itu berjalan ke tepi tebing dan duduk di atas sebuah batu besar Sementara itu malam semakin kelam Angin gunung berhembus kencang di atas puncak bukit tersebut Ketika melongo ke bawah tampaklah kegelapan mencekam seluruh permukaan Begitu dalam jurang tersebut hingga tidak nampak pada dasarnya Dalam hati dia pun lantas berpikir Jurang ini dalamnya sukar diukur Meskipun seseorang yang memiliki ilmu meringankan tubuh sangat lihai pun Dan badannya pasti akan hancur lebur apabila terjatuh ke bawah Apalagi sepasang mudamu di dusun itu Meski selama hidupnya mereka tak bisa mengikat diri jadi suami istri Tetapi setelah meninggal dunia dihormati dan dipuja orang sebagai dewa Bahkan orang yang datang berziarah tak terhitung jumlahnya A.A.A.I. hitung-hitung kematian mereka berharga juga Sementara si anak muda itu masih termenung Mendadak dari tengah lembah yang gelap itu muncul setitik cahaya hijau Yang bergerak kian kemari dari dasar selat tadi Kurang lebih seperminum teh Kemudian cahaya tadi baru lenyap dari pandangan Seandainya orang yang menemukan cahaya hijau tadi adalah orang biasa Mungkin mereka akan menganggap pandangan matanya jadi kabur Ataukah menyangka bahwa mereka sudah bertemu dengan api setan Tetapi bagi Xiao Ling yang memiliki ketajaman matem lebih orang lain Ia segera dapat menebak bahwa cahaya tersebut berasal dari seseorang yang berjalan di dasar lembah itu sambil membawa lampu lentera Pada saat itulah terdengar suara langkah manusia yang amat lirih berkumandang datang dari belakang tubuhnya Dalam hati Xiao Ling merasa amat terperanjat Tapi di luarannya pura-pura tidak merasa Setelah mengempos tenaga murninya dalam-dalam laksana kilatia putar badan Terlihatlah Seng Pat serta Tukiu dengan jalan berdampingan mendekati ke arahnya Seng Pat segera tersenyum dan memuji To aku, sungguh tajam pendengaranmu Karena tak berani menganggu ketenanganmu Maka sengaja kami memperingan langkah kakinya Kedatangan kalian sangat kebetulan sekali Di bawah dasar lembah sana aku telah menemukan sesuatu yang amat mencurigakan Seng Pat serta Tukiu buru-buru memburu datang Tetapi ketika mereka melongo ke bawah yang terlihat hanyalah kegelapan yang mencekam seluruh dasar lembah itu Sedikit pun tidak ditemukan sesuatu tanda yang mencurigakan Diam-diam Tukiu mengerutkan alisnya dan ia berseru To aku, Xiao Te sama sekali tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan hati Sebenarnya apa yang telah kau temukan setitik cahaya hijau yang bergerak lenyap di bawah lembah sana Cahaya hijau sementara Xiao Ling hendak menjawab Cahaya hijau yang bergerak di dasar lembah tadi kembali muncul di hadapan matu Dan perlahan-lahan menggeser menjauh Buru-buru ia berseru Saudaraku berdua Cepat lihat Seng Pat dan Tukiu segera alihkan sinar matanya Sedikit pun tidak salah Lama sekali baru lenyap tak berbekas Sudah terlihat tanya Xiao Ling Sudah pengalaman serta pengetahuan kalian berdua jauh lebih luas daripada diri Xiao Te Tahukah kalian apa sebabnya bila terlihat cahaya hijau semacam itu Seng Pat termenung sejenak Kemudian menjawab Selamanya Xiao Te paling tidak percaya dengan segala macam cerita setan ataupun dedemit Karena itu aku pun tidak percaya kalau cahaya hijau di dasar lembah tersebut adalah api setan Seperti yang dikatakan sementara orang Suhu Xiao Te seorang jago kawakan yang berpengetahuan luas Beliau pernah memberi penjelasan kepada Xiao Te mengenai persoalan api lenghwiye Sekalipun begitu tapi kalau ku tinjau dari lirik cahaya hijau yang tidak tetap tempatnya dan selalu menggeser itu Aku rasa pastilah bukan api lenghwiye Jadi maksud to'ako Api hijau di dasar lembah itu kemungkinan besar adalah perbuatan manusia Seandainya seseorang berjalan di dasar lembah sambil membawa sebuah lampu lentera Bagi kita yang berdiri di puncak bukit setinggi ratusan tombak ini akan melihat setitik cahaya hijau Pendapat to'ako sedikit pun tidak salah sengpet mengangguk Mungkin saja di dasar lembah itu ada manusia yang hidup di situ sambung tukiu Kunci persoalan tersebut justru terletak di sini Seandainya di dasar lembah memang ada manusia yang bertempat tinggal Maka penemuan itu tidak terhitung suatu hal yang aneh Sebaliknya tempat itu tak pernah dijamah manusia Karena itu aku duga di balik persoalan ini pasti ada hal yang tidak beres Hal-hal yang tidak beres bagaimana maksud to'ako di tebing inilah sepasang muda-mudi itu menerjunkan diri ke dalam jurang Kalian berdua tentu masih ingat akan cerita dari si penebang kayu tua itu Bukan pada waktu itu ada berapa banyak orang yang turun ke dasar jurang untuk menemukan jenazah kedua orang itu Tetapi bukan saja jenazah mereka tak nampak bahkan sedikit pun tiada tanda-tanda yang menunjukkan mereka pernah jatuh ke situ Sedikit pun tidak salah, kalau dikatakan tubuh kedua orang itu hancur lebur semestinya Tak mungkin kalau tidak meninggalkan tanda-tanda bekas di sekitar sana Mungkinkah sewaktu kedua orang itu terjun ke dasar jurang Di tengah tebing mereka telah terjatuh ke atas pepohonan rotan yang empuk sehingga tidak sampai mencium dasar bumi Menurut pendapat Xiaote, kemungkinan ini masih tetap ada Cuma yang Xiaote sedang pikirkan adalah persoalan lain Persoalan apa sekalipun di tengah lembah Benar-benar ada orang yang tinggal di sana Kenapa mereka mengangkat tinggi-tinggi lampu lentera hijaunya Mungkinkah disebabkan karena cahaya lampu berwarna hijau itu bisa menimbulkan pendapat orang lain Sebagai api lenghwe maka cahaya lampu itu tidak gampang memancing kecurigaan orang Pendapat Toa Ko sangat masuk di akal Kalau memang demikian adanya keadaan tersebut memang merupakan suatu kejadian yang sangat mencurigakan Dalam keadaan situasi seperti ini kita lebih penting mencari tahu letak puncak Eng Yang Hang serta selat Boan Coa Ko Kenapa mereka mesti putar otak dan payah-payah memikirkan persoalan yang sama sekali tak ada gunanya itu pikir Tukiu Sementara itu terdengar Seng Pe telah berkata kembali Menurut pendapat Toa Ko, apakah kita hendak menyelidiki latar belakang dari peristiwa di dasar lembah itu Kalau mengikuti pendapat Xiaote selatukiu Rasanya kita tak usah berusaha payah mengerjakan persoalan itu Pada saat ini waktu sangat berharga sekali bagi kita Kita mesti cepat-cepat mencari letak dari istana terlarang Lebih baik kita jangan memecahkan perhatian ke persoalan lain Ucapan dari Saudara itu memang ada benarnya sahut Xiaoling Tetapi peristiwa tersebut telah kita jumpai Apa salahnya kalau kita pun melakukan penyelidikan Kalau memang persoalan itu tak ada sangkut pautnya dengan kita Lebih baik tak usah diurusi saja terhadap diri Xiaoling Selamanya ia menurut dan tak berani membantah perkataannya Tetapi keadaannya pada hari ini jauh berbeda Berulang kali ia telah menunjukkan pendiriannya yang berbeda Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya Teringat betapa inginnya kedua orang itu hendak menuruni dasar lembah Untuk melakukan penyelidikan ia sadar bahwa apabila niat mereka ini dihalangi Maka kemungkinan besar di kemudian hari ia bakal digerutui Berpikir demikian maka dia pun segera berkata Menurut pendapat Xiaoling Orang yang berada di dasar lembah itu ada atau tidak sama sekali Tiada sangkut pautnya dengan kita Mendadak ia temukan kembali cahaya hijau Tadi muncul lagi di dasar lembah Seketika itu juga ia membungkam Kali ini cahaya hijau yang muncul dari dasar lembah adalah dua buah sekaligus Bahkan muncul dari dua arah yang berbeda Xiaoling segera bergumam seorang diri Kejadian ini sungguh aneh sekali Bagaimana kalau kita cari orang untuk menanyakan persoalan ini Cari siapa kalau ingin mencari orang yang benar-benar hafal Dengan pemandangan di sekitar sini seharusnya Tau Yen di dalam kuil itu Biar ku bawa dia datang kemari Habis berkata ia segera putar badan dan berlalu Sebenarnya Xiaoling hendak menghalangi kepergiannya Tetapi gerakan tubuh Sengpet cepat bagaikan hembusan angin Begitu ucapan terakhir diutarakan keluar Bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan Si anak muda itu membiarkan dirinya pergi Menanti ia melongo kembali daerah lembah Tampaklah cahaya hijau di dasar lembah tadi telah berhenti bergerak Kemudian lenyap dari pandangan Xiaoling segera berbisik kepada Tukiu Saudara Tuh, coba kau lihat Mirip tidak dengan seseorang Sambil membawa lampu lentera hijau Sedang berhenti di depan sebuah bangunan rumah Dan mengetuk pintu Kemudian berjalan masuk ke dalam Ehem, memangnya radaan mirip Andai kata pada malam ini juga kita bisa melakukan pemeriksaan ke dasar lembah Rasanya jauh lebih baik daripada harus menunda sampai hari esok Sementara pembicaraan masih berlangsung Sengpet sambil menyeret tubuh Taujian tersebut telah berlari datang Mungkin Seng Taujian itu sudah tertidur nyenyak Sewaktu disorot datang oleh Sengpet matanya masih sipit-sipit mengantuk Sengpet menyeret orang itu hingga tiba di hadapan Xiaoling Kemudian berhenti Meski ditarik Sengpet untuk melakukan perjalanan cepat Tapi keadaan Taujian itu cukup payah juga Napasnya tersengkal-sengkal dan terpaksa harus bernapas dengan mulut Xiaoling memandang sekejap ke arah Taujian itu Lalu tanyanya, apakah Hengtai sudah lama berdiam di sini Sejak kuilin wanbyo ini didirikan, aku sudah berdiam di tempat ini Kalau begitu kau pasti sangat hapal segala sesuatu yang berada di sekitar tempat ini Bukan setiap batang kayu dan rumput Aku kenal semua dengan hapal Kalau begitu bagus sekali, aku ingin mohon beberapa petunjuk dari Hengtai Urusan apa tanya Taujian sambil mengusap-usap matanya Perlahan-lahan Xiaoling berpaling ke arah dasar lembah Kemudian tanyanya, apakah ada manusia yang tinggal di dalam lembah tersebut Taujian itu tertegun Kemudian menjawab, sebelum Cui sekalian datang ke kuilin wanbyo Pernahkah kalian mendengar kisah cerita mengenai kuil jodoh ini HMMM To aku kami sedang bertanya Apakah di dasar lembah ada manusia yang hidup di sana Siapa yang kesudian mendengarkan kisah cerita mengenai kuilin wanbyo Itu tukas tu kiu ketus Mendengar seruan yang dingin Kaku dan ketus dari seorang situ ini Kontan Taujian itu merinding dan menggigil ketakutan Buru-buru menjawab, jurang ini dalamnya mencapai beberapa ratus tombak Jangan dikata tubuh yang terdiri dari darah dan daging Sekalipun sebutir batu karang yang keras pun Niscaya akan hancur lebur bila dilempar ke dalam lembah Hei, sebetulnya kau punya telinga tidak Maka tukiu semakin dingin To aku kami hanya ingin bertanya Apakah di dalam lembah ada orang yang hidup di situ Dasar lembah itu lembah dan sangat basah Banyak binatang beracun yang hidup di situ Tentu saja tak seorang manusia yang berani hidup di situ Terima kasih atas petunjukmu Siauling segera menjura Bila mana Chai Hai telah mengganggu tidur Hengtai yang lagi nyenyak-nyenyaknya itu Mohon dimaafkan sebesar-besarnya Sejak tukiu ikut angkat bicara tadi Taujian tersebut sudah merasa sangat ketakutan Sehingga bulu kuduknya pada bangun berdiri Dan kini mendengar Siauling melepaskan dia kembali Bagaikan memperoleh pengampunan Tidak sempat membalas hormat dari si anak muda itu Lagi buru-buru putar badan dan berlalu Menanti Taujian itu sudah lenyap dari pandangan Siauling baru berkata lirih terhadap kedua orang saudaranya Apakah kalian berdua sudah mendengarnya? Sudah, lalu apa yang Tauako siap lakukan? Aku ingin melakukan pemeriksaan ke dasar lembah itu Mungkin saja kita akan memperoleh penemuan yang ada di luar dugaan Baik, menanti Fajar telah menyingsing Nanti kita segera turun ke dasar lembah untuk melakukan pemeriksaan Siauling rasa sekarang juga aku hendak turun ke bawah Sekarang juga tidak salah Mungkin saja di dasar lembah terdapat sesuatu kejadian yang mencurigakan hati Atau mungkin juga kilapan cahaya hijau itu adalah api lenghwe yang dipancarkan dari tumpukan tengkorak binatang Ia menungak dan memandang cuaca sejenak Kemudian terusnya, kalian sekarang juga kita turun ke dasar lembah Kemudian sebelum Fajar menyingsing naik ke atas puncak lagi Maka kita pun tak usah membuang waktu dengan percuma Tauako, bukanlah siau teada maksud menghalangi maksudmu Lembah tersebut letaknya amat curam dan terjal Lagi pula tak kenal jalanan di sini Rasanya tidak leluasa bagi kita untuk bergerak di tengah malam buta Aku tahu, apakah kalian berdua merasa tak ada jalan lalu untuk turun gunung Memang demikian adanya Jangan khawatir kata siau-siau sambil tersenyum Siau te telah mendapatkan akal yang sangat bagus untuk menuruni lembah ini Tauako ingin turun ke bawah dengan gunakan kera patah Di sewaktu siau-heng mengikuti nona peli masuk ke dalam rumah penginapan itu Telah kujumpai tumpukan tali jerami yang amat banyak di situ Asalkan saudara berdua memegangi ujung tali di atas puncak dan menggantung siau-heng untuk turun Rasanya tidak sulit untuk mencari jalan menuruni lembah tersebut